jadi alhamdulillah wa syukurillah berkat haul abah guru sukumpul walaupun masih ada korona tadi ini tapi kita tetap berkat haul jalan dan mudah-mudahan berkat haul diangkat oleh Allah SWT bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي عرج به إلى السماوات العولة إلى صدرة المنتهى إلى مستوى إلى حيث سمع كلام الملك العلي العالى ورأى من آيات ربه الكبرى اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم وشرف وعظِّم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وقل لمن آمانا به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم يقول مريحكا para habaib, para علم ulama, guru-guru agama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh pemuda وبالخصوص yang kita muliakan pimpinan majlis ta'alim datu dahah yaitu Al-Ustaz Ahmad Sirajuddin atolallahu umrahu wa matta'anallahu bituli hayatihi amin dan juga yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kulu Sungai Selatan berserta jajarannya, rombongannya juga hormati Bapak Camat berserta unsur musbikanya Bapak Pembakal ada kan Pembakal? Alhamdulillah Pembakal, Pak RT, RW Alhamdulillah cukup saja para pejabat pemerintah sipil maupun militer yang berhadir pada hari ini dan seluruh jamaah hadirin hadirat bapak, ibu, ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita pada hari ini ni'mat, sehat, wal'afiat sehingga kita dapat berkumpul bersama di majlis yang mulia ini dalam acara peringatan Isra Mi'arat dan besar Muhammad juga sekaligus haul abah guru kita di sekumpul yang kita cintai yang ke-17 dan mudah-mudahan haul abah guru yang ke-18 dibuka nanti insya Allah mudah-mudahan karena sudah dua tahun ini kada buka nih gara-gara acil covid lonsoanang corona nih dua tahun udah berarti ini haul corona yang kedua nih dihauli juga niat kita mahauli mudah-mudahan mati coronanya harusnya kada datang lagi omikron kada masuk ke sini alhamdulillah mudah-mudahan biar di Jawa aja omikron biar jadi Jakarta kada bapaknya baharu disana jangan kemari karena di daerah kita Kalimantan utamanya mahauli abah guru insya Allah dengan berkat haul sidin karamat sidin wali sidin insya Allah segala musibah bencana penyakit diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini dengan karamat dan kewalian beliau terbukti haul tidak diadakan dua tahun sudah diskumpul namun tetap saja antusias masyarakat yang mencintai abah guru dimana mana mahaulinya jadi kada haul akbar disana tapi ini bisa lebih akbar lagi dimana-mana mahaulinya sebuah ta'an daerah kampung masjid musallah ma'adakan majlis ta'lib ma'adakan nah ini ada disuruh adalah disuruh adakah keluarga sidin anak sidin menyuruh hauli dimana-mana kadada tapi itulah mahabbah cintanya masyarakat kepada beliau yang merasa pernah mengambil ilmu kepada beliau datang di majlis beliau insyaallah dapat barokah daripada beliau maka anehnya lah tarumah ini waktu haul akbar tadi itu sebelum covid ini jutaan manusia yang datang pada kehitungan juta itu lebih sudah jatat nang anehnya lagi rest area dibuka dimana-mana warung gratis dari daerah pojok mana aja lewat menuju ke martapura kadusah sangu duit kadaka makanan malah di mobil disangui aqua disangui nasi bungkus ada lapat ada ketopat disangui kadaka kekurangan jadi duit kadaka terpakai waktu itu minyak lagi bensin gratis anehnya bensin gratis sampai eceran gratis menggratiskan pom sudahnya gratis jadi bilanya kesukumpul kehabisan minyak singgah di pom dimana kesukumpul gratis dibaki aja mobil inilah karomah berkat guru namanya manusia itu lah ada aja sepaling membung mulih bapak ada kesukumpul gratis minyak soalnya kadaka sekumpul ada aja nah itu urusan sama Allah ada aja ada aja kesempatannya mengisi kadaka sekumpul padahal tujuan terdiri menggratiskan untuk kesukumpul tujuannya supaya di jalan penuh bensinnya nah ini nah ini salah satu diantara sebelum kita masuk melanjut kepada isra dan mi'arat kita sedikit apa menyebut tentang haul abagur sukumpul karomah kewalian beliau nah ini Allah berfirman dalam Al-Quran Allah inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wakanu yattakun lahum albushra fil hayati dunya wa fil akhira la tabdila li kalimat illah zalika huwa alfawzul azim ini ciri-ciri dan tanda-tanda wali min awliya illah Allah jelaskan dalam Al-Quran ini pun ulun sampaikan jangan sampai kita tertipu dengan wali-wali di akhir zaman ini ini banyak jawab orang mengaku wali-wali kita umat islam kadang-kadang terpengaruh langsung percaya kita lihat ciri-ciri yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ada pada guru kita sekumpul mulai lagi hidup beliau karamah sampai wafat beliau yang sudah disebut dalam menakib menakib beliau ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun ketahuilah oleh mu kata Tuhan sesungguhnya wali-wali Allah ta'ala itu la khawfun alaihim walahum yahzanun mereka itu para wali Allah tidak ada rasa khawatir tidak ada rasa takut dalam kehidupannya sehari-hari walahum yahzanun dan mereka tidak pernah bersedih hati artinya semua wali Allah ta'ala ini pasrah dengan Allah subhanahu ta'ala mereka yakin dengan Allah subhanahu ta'ala seyakin-yakinnya apapun yang terjadi di dunia dia tidak pernah khawatir apapun yang terjadi di dunia buat dirinya dia tidak pernah sedih baik mendapatkan kebahagiaan kesusahan yang semuanya tadi memang dari Allah subhanahu ta'ala ini pertama kita tanamkan dalam diri kita di dalam rukun iman yang ke-6 wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah takdir qadar baik buruk semua datang dari Allah termasuk penyakit corona termasuk covid-19 ini memang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu ta'ala memang ini sudah ada di zaman nabi pun sudah ada ngarannya jadang berbeda wabah namanya ta'un sudah ada di zaman nabi mungkin lebih dahsyat daripada corona ini di zaman nabi cuman orang tidak heboh karena di zaman nabi zaman sahabat orang keimanannya kuat mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita di akhir zaman ini iman kembang kempes istilahnya itu kembang kempes kadang kencang kadang lembek kadang meningkat kadang menurun nah itulah disebut iman itu bisa bertambah bisa berkurang bertambahnya iman dengan banyak ta'at kepada Allah berkurangnya iman berbuat ma'asyah nah ini urlun sedikit ada kadasa pendapat lawan pemerintah kita ini kadang menantang kadang cuman kadasa pendapatnya apa tadi itu iman yazid bertambahnya iman dengan ta'at tapi pas kena tentang covid ibadah disuruh menurun masjid ditutup disuruh berjamaah jangan dirumah saja nah ini kadasa pendapatnya tadi ini hanya berpulang kementerian menteri agama mau makan supaya jangan sampai jumat berduhur dari pusat ini kadang kita kuat-kuat iman di pusat pusat mengarahkan ke bawah tapi alhamdulillah dibantah oleh majlis ulami manusia jangan kadang masalah ibadah masalah solat jumat jangan sampai ditutup lagi dua kali sudah sebelum dapat korona pertama jumat sudah ditutup pemulaan untuk menutup istiqlal harus main jumat jadi hati orang yang beriman yang mantap yang kuat ke situ kemari mencari masjid yang buka di mana buncuman yang buka tutup lagi ke sana pulang mencari ujung-ujungnya bang sudah belum dapat masjid itu orang yang beriman memang sedih hatinya bila ada sembahyang tapi orang yang kurang imannya menurun imannya imung alhamdulillah tutup masjid peraya kita sembahyang memang kadang tapi penyembahyang apa lagi yang tamat sembahyang ada yang tamat sembahyang nah ini satu ujuban namun tamat sembahyang ditutup beramain sama-sama kita ada sembahyang nah jadi ini yang kurang sependapatnya ini iman iman bertambah bisa berkurang bertambahnya iman dengan berbuat taat sebetulnya kita dapat musibah bala bernyata cobaan dari Allah dekatkan diri kepada Allah lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Allah lebih banyak kita berkumpul bersama berdoa mengharap kepada Allah memohon ampunan istighfar karena kita banyak dosa Allah turunkan musibah bencana banyak kezaliman di tempat-tempat mana-mana terutama di pusat terutama di kota-kota besar kezaliman merajalela sudah kemaksiatan kemukaran merajalela sudah Allah turunkan musibah wajar Allah sudah marah Allah sudah murka karena sudah lama dibiarkan 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 coba Tuhan nah ini berkepanjangan musibah baru ini yang berkepanjangan biasa kalau musibah banjir setumat aja habis tanah longsor seketika habis gunung meletus paling sebulan habis pulih lagi ini dua tahun bayangkan dua tahun ini dua awal inilah sudah keadaannya nah jadi aliman iman iman bisa bertambah bisa berkurang bertambahnya dengan berbuat taat kepada Allah berkurangnya dengan berbuat maksiat nah kalau kita selalu maksiat apalagi menolak perintah Allah ditangati sembahyang ada buli sembahyang sebetulnya malah digalakkan ada penyakit ada musibah ayo berkumpul berdoa memohon kepada Allah minta supaya diangkat ke penyakit empat puluh orang berkumpul satu diantaranya ada istijah berda'wah empat puluh orang berkumpul berdoa sikung itu ada wali min awliya yang dikabulkan Tuhan doanya nah itu untungnya berkumpul mungkin kita disuruh berpisah apalagi sumpah yang disuruh berjarak berjauhan makinnya kumpul doanya itu Islam kalaunya mantap nah tapi itulah arahan dari pusat tadi pemerintah di bawah kadang-kadang melawan menentang jadi paksa menyampaikan jadi bapupati wakil bupati pacamat lura sampai ke bawah menyampaikan tapi si idin hanya menyampaikan jangan dimusuhi si idin menyampaikan saja si idin menyampaikan tugas utamanya di pusat yang ma'arah menyuruh jadi alhamdulillah bapupati wakil bupati pacamat jadi menyampaikan sudah artinya masalah kita melaksanakan keadanya itu masing-masing kita dan sumpah yang di pacamat alhamdulillah atas misalnya tapi kita orang beriman tetap anak sumpah yang kemanapun mencari masjid dicari nah mana tutup cari pulang buka tutup di muka di belakang buka kucing-kucingan sampai masjid alhamdulillah pernah tutup dua kali jumat memang didatangi ulun didatangi podim polres semuanya bupati waktu itu tetap belum ada setuju jadi tanpa persetujuan ulun waktu itu tetap belum ada setuju waktu itu jadi ulun tetap sumpah yang jumat ada di pondok khasus di niyah darussalam masjid turun sampai jumat sampai ke ini jadi masjid gara-gara covid asalnya musallah jadi masjid sampai sekarang tetap sumpah yang jumat di ganali diluasi jadi masjid jadi masjid alhamdulillah jadi kadang-kadang pray sumpah yang memerintah ngali juga dilawan tadi daripada bakalahian karena pematian menantang pesat pol pipi turunan polres polisi turunan nah ini bakalahnya kita cari masjid lain dulu tapi untung dua kali waktu itu alhamdulillah jadi ini masalahnya jadi alhamdulillah wa syukurillah berkat haul abah guru sukumpul walaupun masih ada corona tadi ini tapi kita tetap berkat haul jalan dan mudah-mudahan berkat haul diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi dapat rezeki dapat rezeki memang himung syukur tapi mbak hanya dapat musibah kalau dapat rezeki hari ini mengeluh kata hati nah ini yang paling berat itu dapat nekmat nyaman ya alhamdulillah syukur sujud-sujud dapat nekmat tapi bilanya dapat musibah ini paling berat bersabar oh ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi memberikan hari ini mungkin besok itu selalu dia husnubon non Allah berbaik sangka dengan Allah itu wali cirinya kebanyakan kita aku lah 90% bila terdapat pasti menggerunum bini terutama nekmat bini bulik ke rumah kadang bau duit hamuk lon laki laki bulik terlambat kadang bau apa-apa mahadang lon sesapu ya kadang disini kadang di kota di kota orang disini syukur berat alhamdulillah bersyukur semua syukur apa-apa syukur kadang kalau menjajak tanah pun syukur disini di banyu aja jadi alhamdulillah ulun isra me'rat pada hari ini ke tempat yang paling jauh insyaallah sudah pakai mobil turun disana sambut dengan kelotok dua kali rodanya terpacul sampai-sampai jurang hadang sudah untung burok datang menyambut burok bupati datang menyambut disambut akhirnya sampai itu pun misi minyak pulang singgah buroknya minyak sampai pulang minyak habis nah ini itulah rintangan halangan ini jadi isra me'rat tapi alhamdulillah ini ada seberapanya dibanding dengan nabi kita muhammad s.a.w. karena ada seujung kukunya juga ini walaupun jalan rusak kita lewat keraqawah teribak lotok mogok di jalan tapi ada seujung kukunya dengan Rasulullah bagaimana perjuangan-perjuangan Rasulullah menyebarkan Islam menyebarkan agama penuh dengan tantangan dan rintangan yang luar biasa apalagi Rasulullah waktu kataif menyampaikan dakwahnya bukan disambut dengan senyum bukan disambut dengan wadai bingka burung tadi ada burung di rumah ada bingka ada macam-macam Rasulullah disambut dengan batu dilempari dengan batu sampai berdarah-darah Rasulullah dakwah sampai malaikatnya kadasabar malaikat kadasabar melihat Rasulullah berdarah-darah sampai malaikat menawari Rasulullah ya Rasulullah bolehkah lu angkat gunung yang ada di ta'ifnin lu lemparkan kepada mereka yang melempari dengan batu biar mereka habis musnah tapi apa jawab Rasulullah jangan wahai malaikat kami masih mengharapkan anak turunannya nanti takat patuh kepada Allah Rasulullah sabar dengan berdarah-darah mun kita ditawari lah kita dihamputi batu berdarah-darah sakit bila anak mati datang malaikat angkat gunung ini hamput akan noninya jangan lambat makasih malaikat habis akan itu kita tapi Rasulullah jangan ditahan Rasulullah aku masih mengharap kata Rasulullah turunannya nanti masuk Islam nah bujur akhirnya ta'ib sekarang ini menjadi luar biasa megahnya ta'ib sekarang ini majunya ta'ib sekarang ini hikmahnya itu coba seandainya dibusnahkan oleh Allah melalui malaikat tadi itu nabi merestui menyetujuinya habis karena turunannya disitu jadi gersang disitu sekarang jadi kota besar jadi tempat rekreasi besar orang yang menaik haji umrah ketua'ib seandainya kata'ib rasanya kadasah umrah sampai kadasah umrah karena ta'ib tadi itu penarikannya luar biasa jadi pada-padanya orang tidak kesana maju sudah asalnya itu orang-orang mereka orang-orang ta'ib datu-datunya yang menempat Rasulullah dengan batu nah ini berkat Rasulullah maju akhirnya karena Rasulullah memaafkan semuanya mengharapkan turunannya nah ini jadi tidak cukup hanya seperti disitu yang tidak khawatir tidak takut tidak sedih dalam kehidupan sehari-harinya semua diserahkannya kepada Allah tapi ciri wali lagi Allah mengatakan alladhina amanu siapa mereka yang tidak takut tidak khawatir tadi itu tidak ada sedihnya alladhina amanu mereka itu adalah orang-orang yang beriman tidak cukup hanya beriman wa kanu yatakun mereka lagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah jadi kena cukup kalau kita mengucapkan aman tu willah aku beriman kepada Allah belum harus lagi yang keduanya yatakun mereka harus bertakwa kepada Allah apa itu takwa garis besar takwa atau definisi takwa imtisalu awamirillah wajtinabunawahihi menuruti segala perintah Allah menjauhi segala larangan larangan Allah itu takwa nah jadi kalau ada wali menurut perintah Allah menjauhi larangan Allah itu ada wali jangan mudah percaya kita wali bisa bapender kenapa pener kena terus pas terus tapi ada sembahyangan walinya ujurlah walinya tidak ada sembahyangan lima waktu tidak ada sembahyangan jumat tidak ada di masjid apalagi muslim korona dihinip maka diwaliakan nah jadi anak muridnya itu mau waliakan nah kita yang beriman bertakwa kepada Allah lihat dulu definisinya takwa ini bagaimana wali mesti orang yang taat kepada Allah Allah yang mengatakan wali itu tadi awliya tadi mereka bertakwa mereka bertakwa mereka beriman bertakwa takwa tadi menurut perintah Allah menjauhi larangan Allah apalagi perintah yang wajib utama lagi tiang agama lagi sholat sembahyang menuali karena sembahyang bagaimana redukannya umpatannya habiskan sembahyang menualinya ada sembahyang hajir ini memang sudah ada mengaku wali tapi ada sembahyang bahkan melajarkan ilmu hakikat langsung pulang ada bersyariat walinya syariat kan dipakai syariat di bawah Nabi Nabi kita diutus oleh Allah ke dunia untuk menyampaikan syariat syariat tarikat ma'rifat hakikat itu nomor empat terakhir jenjangnya itu harus syariat dulu bila ada bersyariat langsung hakikat rusak sesat macam orang naik tangga handak beluncak saja ke atas langsung anak tangga kan ada berapa tangga 1,2,3,4 bahkan sampai 10 tangga punya tinggi menak sampai ke atas berjenjang tunggal butingan naik naik men beluncak salah jajak enggak buk gugur sudah gugur rabahi tangga pulang dua kali sakit di agama nangkai tujua berjenjang melajari anak belajar di sekolahan di penuh pesantren di madrasah itu berjenjang mulai awaliyah mulai ibtidaiyah tunggal di kita naik 1,2,3,4 awaliyah atau 1,2,3,4,5,6 ibtidaiyah naik lagi ke wustok sanawiyah tiga tahun naik lagi ke na'uliyah tiga tahun 1,2,3 uliyah nah hanyar tamat hanyar nak menyambung nak tinggi lagi ke fakultas syariah misalnya hanyar kuliah ma'ahat ali bisa hanyar keiaian kah sarah saja lagi sudah uliyah tamat aliyah tamat sudah nah ada jenjangnya tapi yang tadi ilmu sesat ini syariah kalau dipakai mulai bawah langsung hakikat nah iya sasat jadinya di bawah ada tahu masalah sembahyang ada tahu wudu ada tahu mandi wajib bahkan ada tahu mengaji hakikat gurunya ada guru sasat nah iya nak tak kaji hakikat nah iya tersumunyaan hakikat jadi pakaiannya turun dari rumah musim buah lihat mangga di rumah orang pilih manggeneng masak-masak langsung mutik ambilnya orangnya ada kadawapadah tak gurur orang kenapa kadawapadah ambil Allah ampun Allah ta'ala barataan hakikat ampun Allah ta'ala barataan bujur lah ini nahimun tak kaji dengan kakai ini merasa bujur terus sekolompok ini bujur terus kalau mau disalahkan hakikat subuh mudah jadi ampun orang ampun ini ampun orang ampun ini ampun ini ampun ampun orang ampun ini ampun ini ada ampun orang sepihak bini orang bini ini bini ini ada bini orang artinya bini orang diambil dibawah nya ke selokom hari lelek bahkan di macam-macam nya ini aja kau bang tapi bini nya digawil sedikit saja tamparnya orang nah inilah sudah hakikat apa ini rusak keadaannya jadi syariat cuma atur dunia dan isinya sudah diatur oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaih wasallam jadi milik orang ada tertentu orang gitu orang juga kita juga yang sudah dengan akta jual beli makanya dalam fikir ada disitu kitabul buyur kitab jual beli artinya menandak kita miliki itu beli nukar anak bisi tanah nukar tanah jangan merampas tanah orang sertifikat bertumpang tumpang segel ditumpang tumpang dimana mana ini bertumpang tumpang ini udah bisi tanah 10 meter kali 12 tahun di muka beluas 12 meter kali 15 kenapa patok berjalan patok bisa berjalan sorongan ini beluas kita aku siapa menjalan sorong juga bisi 10 nukar segelnya 10 kenapa jadi bisa 12 tahun di muka setahun saja berkenal berpanjang pulang tadi 12 jadi 13 jadi 15 nah inilah surah ini karena ada iman kepada Allah s.w.t karena ada takutannya dari Allah s.w.t karena ada takwanya dalam dirinya itu contoh saja tadi itu tanah yang lain-lain semua apapun yang kita inginkan dan akan kita miliki dengan akad jual beli nukar dulu atau hibah dibari orang tidak apa-apa dibari orang ikhlas membari kita sehektar saja buat majelis bagus amal jariah majelis ini jaka ini jaka tanah kalau bina membari meluasi hibah tidak apa-apa majelis tidak nukar nukar kata kawa tapi dihibahkan ini untuk amal jariah untuk majelis ilmu pengetahuan agama untuk kita untuk anak kita turunan kita sampai akhir zaman kalau kita menghibahkan satu tanah sebidang tanah untuk ibadah belajar ilmu menuntut ilmu disitu syariat Nabi Muhammad dikembangkan disitu dipelajari disitu yang mereka nantinya akan selamat dunia akhirat mengamalkan syariat Nabi Muhammad ini menjadi ladang jariah kita ladang jariah menurang tahu mengerti dan faham dunia hanya sementara setumat yang kita nekmati harta kita tapi untuk akhirat kekal abadi selamanya yang kita sumbangkan itu yang milik kita hakiki duit yang dikantong kita duit yang di bank belum tentu milik kita kan belum tentu milik kita jangan-jangan banknya bangkrut tutup habis duitnya ada lagi dah rom ambil lain duit kita dalam kantong belum duit kita jangan-jangan dicopet turang habis karena milik kita jadi rezeki yang sebenarnya milik kita yang sudah kita keluarkan infak amal jariah itu sudah tertulis tercatat pasti kita akan mengambilnya apalagi kita sudah meninggal belum lagi beramal jariah putus amalnya rasulullah s.a.w. mengatakan dalam hadisnya kata nabi s.a.w. apabila anak adam itu meninggal mati wafat anak adam kita ini kita turunan nabi ini nabi adam turunan adam duryat nabi adam bila meninggal wafat kata nabi putus amalnya mati putus sama kawal lagi anak sembahyang kawal lagi anak sembahyang kawal lagi 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 duit banyak kita tumpuk waktu hidup kata disumbangkan matinya habis kawal lagi kawal lagi kawal lagi waris berabut ahli waris anu bakalah hian ahli waris bertampar anak bebanyak-banyakan merauk biasa anak tua menguluh nah ading di bungulinya aja ading lagi halus-halusan pada sama haknya biar lagi halus umur setahun dua tahun haknya sama kalau mati abahnya waris sama lakian dua bagian binian sebagian tapi sekarang itulah bertampar bakalahi tadi gara-gara warisan nah ini kalau kita fikir disitu nantinya pengaruh dunia yang luar biasa lebih baik sebelum wafat kita atur sudah warisan itu jangan sampai nyebak alahi enak turunan kita bagi udah nih sebilang tanah ini ada rumah ini ada mobil ini ada motor bagi supaya ini ada kelahian ini haknya sudah tanda apa nama balik nama ini sudah ampunnya ini tanah ini ini si anu ampunnya ini si anu ampunnya mati kita kada meninggal warisan banyak lagi supaya ini kada berabot karena ini banyak kejadian yang bertampar tadi itu kada bertamparnya bahkan ada lumendangan sampai membunuhan gara-gara waris ini bahayanya nah lebih utama lagi daripada dirambut ahli waris kada kakaruan kada berilmu kada beragama harta kita yang banyak tadi itu sebahagian kita infakkan untuk agama untuk tadi soda kotin jariah itu hak milik mutlak kita kita terimakan dalam kubur walaupun kita sudah meninggal yang jari nabi putus amalnya tapi ada tiga jari nabi yang kada putus illa min salasin pertama soda kotin jariah dia bersoda kotin bangun masjid bersoda kotin bangun madrasah bangun pesantren bangun majlis ta'lim itu soda kotin jariah selama masjid disembahyangi orang selama pendok pesantren di sekolahi orang belajar disana santrinya selama majlis ta'lim orang datang disana mengaji menuntut ilmu yang membantu tadi tanahnya apanya segala-galanya terus mengalir pahlanya walaupun orang itu meninggal sudah ini namanya soda kotin jariah untung karena harta banyak tadi kada mati kita kada kita bawa ke kubur awal lah adalah harta mati bawa ke kubur yang kita lihat secara zohir yakin bila mati saudara kita keluarga kita atau masyarakat yang kita melawat disitu melihat apa yang dibawanya ke kubur kain kapan yang umpat masuk ke kuburnya cuma kain kapan kain paling murah paling murah kalau itu adalah yang baju disini kain kapan ada bulah baju kain kapan adalah ada yang hakun kain kapan diulah baju kecuali karena hanya mati hanya dibungkus akan jadi yang paling murah dicari kenapa jadi paling murah karena bila yang larang di bawah sana tabdir buang-buang saja karena seminggu dua minggu pun hancur makan tanah bapak mati pakai baju nung larang pejabat misalnya mati pakai jas bapak bapak jas karta pakai jas dia pasan anak buah pakaikan jas abah saja abah bisi 10 sayang ini karta bawah pakaikan yang paling larang yang paling bagus adalah anak ada hakun banyak anak yang dipakaikan baik aku mewarisnya ininya pulang baju jas abahnya tetap kain kapan juga dijulungi nah ini harta mulik paling sampai ke muka kuburan mantar keluarga sampai muka kuburan harta mobil sampai muka kuburan mulik pulang itu pun mobil mewahnya karena mau dibuat mayatnya disitu ini sudah kenyataan bos-bos mati punya mobil mewah punya alfad punya lamborghini punya Roy Royce apa lagi ngelarang-ngelarang 6 miliar-miliar ke atas punya punya hamar hamar lain hamar lain hamar menyatok ini 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 sudah kita ambil 80 bar pelajaran adakah orang kaya mati lalu membawa mayatnya ke kubur pakai mobil mewah bahkan jiran menyuruh abah ikam buat di mobil yang paling larang ikam itu alfad itu atau lamborghini buat Roy Royce buat disitu sekali terakhir penghormatan untuk ke kubur antarakan abah ikam baku riak yang bini jangan yang bini jangan dibuat sial kayaknya motor itu orang kita anggapan sial bilanya mobil mewah dibuat mayat sial ada mau padahal ampun si din kalau itu penghormatan terakhir buat di mobil mewahnya bawa ke kubur mantarakan sampai kubur juga dimasukkan ke kubur mobilnya ada umpat sampai muka tapi karena hakunnya keluarga menolak semuanya apa gunanya harta mewah kalau sudah mati tidak ada guna lagi buat dia makanya bisi mobil yang bagus misalnya manfaatkan untuk agama tanda syukurnya boleh bisi mobil mewah kalau duitnya ada tukar tapi niatakan untuk kepentingan agama kepentingan agama ada guru ceramah misalnya kemana di kiau pakai mobil mewahnya ambil guru itu kan untuk agama jangan ambil artis saja ini kan ada bilanya bos-bos bilanya artis sudah datang pakai mobil mewahnya mungkin aku pakai ambil artis di mana hotel berbintang bintang bintang mana bintang 5 punya ada 10 bintang 10 ini biasa orang bos-bos kalau mau menyebut guru kalau mau padahal jagar agama jagar dakwah rasulullah kalau mau jadi untuk pengalaman pengalaman sudah mulai lagi bujang berdakwah mulai bujang belum kawin sudah dakwah macam-macam buat lengkap mulai dengan mobil rongsokan artinya sampai mobil mewah juga ada tebuat juga itu terbuka hatinya mengambil pakai mobil mewah tapi banyak sakit kepala itu berbuat ini pengalaman memikrolit terancak sudah ada hitungan mikrolit bahasa asian mikrolit tidak banyak bahasa pembukaan saja senonohan ada yang bahasa di jual ada pulang yang umpat ada tahan di AC nah ini pulang dalam hati juga tidak ada bucap tidak usah umpat ambil ini bahasa nyamannya sudah dingin keciuman bau nyaman segar di dalam turun kebepaluhan yang umpat pulang ada tahan bahasa dibukanya kacanya ada tahan bahasa nah iam atau umpat gurunya juga raku bahasa ini pernah sekali lagi pengalaman lalu disampaikan waktu itu ceramah di pelihari pelihari bupatinya siapa waktu itu sebelum empat di atas lagi diambil pakai itu dulu motor apa jimni jimni putih jimni otak otak jimni bahari dulu lawas sudah sampai di bati-bati kampas kampas kopling kampas kopling habis mampul kukus ada mau berjalan jajak gas sudah ada mau berjalan nah jari cupirnya kampas kopling habis pinggirnya tunjuk pinggir maka habis maghrib ini tidak habis sisa acara mulai matapura mulai hari habis maghrib sudah tiba-tiba itu lagi kadap-kadapnya pulang turun penitia lawan supir lambai-lambai menyuruh menyinggahi orang supaya kau membawa guru umpat menebeng karena mau menyinggahinya malam panggir melihat putih-putih takutan juga singgah orang kalau pina sangkan orang penampakan karena mau singgah banyak lewat 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 undusur laju-laju kalau mau singgah kalau pang singgah menakuni kenapa masalah terus nah japanitia ini kayak pak guru jah maneng kayak pak jah udah pasrah aja kita sampai-sampai kada-kada sini kita udah bermalam subhanallah ada juga akhirnya sampai kenapa enang lewat enang mau menyinggahi ini backup membawa pisang dari astambul enang mau kopelari backup membawa pisang backup enang batap tuh pisang separuh pisang mau singgah menyinggahi berarti kenapa aja ya inilah tampas kopeleng habis mambul anak kemana kepalehari pas kepalehari juga tujuannya sama mau empat mau karena mau paksa empat makanya lagi ini orang kadang menyinggahinya mobilnya bagus karena mau menyinggahi sudah lihat di di muka nini tuha berdua pulang jadi bertiga jadi bertiga supir lo nini tuha berdua di muka tiga jadinya karena kalau di muka lagi sorong nebeng masa anak nur anak nurang maka nini pulang suruh ke belakang kalau aja tapi nini tuhan jangan biar sirin di muka ampun sirin kita nebeng biar di belakang naik bekumpul laun pisang sangat separuh nah itu pengalaman sampai terlambat sudah tuntungan maulid sudah hanya mobil pisang lah kuyukot kuyukot sudah isa sudah berangkat di belakang bati-bati itu jalannya gemet sampai di sana bupati sudah ada mahadang turun gurunya di belakang bup pisang menyumpah bupatinya laun panitia kenapa jadi guru sampai bup pisang ada ya tadi pakai jimni jimninya habis kapas koplingnya karena mau menyinggahinya pisang mau menyinggahi bubuat ini pisangnya nah bupatinya sopan di kepala nah inilah apa yang mau ambilnya pakai jimni padahal ada lagi mobil yang bagus pada jimni banyak aja itu bisik nah itulah tadi jerulun padahal kan tadi kadang bisik mobil yang bagus kadang mau ambil guru kalau ambil artis laju menjulung itu sudah biasa ada di sini gak ada di sini klotok motor kalau lah jalan hancur kalau kita ingat Rasulullah tenang aja santai aja kita buas-buas semalam jelun belukup sempat maka lu surban-surban mulai rumah berjelun padahulu ini klotok nambah atap kalau masuk di bawah jembatan mulai terlambat semalam kalau jalan luar jalan luar lebar sungainya tapi mantas supirnya insyaallah kalau jalan cepat sedikit cepat lebih cepat sekalinya banyu dalam jembatannya rapat banar nah kalau kulang guru aja paksa bercabut atap cabut atap bercabut atap tersantuk mukanya berdirian lain menikin ulun di dalam paksa buluh kopi untuk ada sangkut kepala untuk ada sangkut ada sampai banyak lagi pengalaman pengalaman untuk da'wah ini tapi kalau kita ingat Rasulullah tenang pulang hati ada kata seberapanya Rasulullah Rasulullah sudah hujan berpanas beronta berjalan batis sudahnya dilemper orang sudahnya kalau kita ingat di situ pulang sabar pulang tabah pulang hati jalan nah inilah pengalaman-pengalaman da'wah tapi yang kita ingatkan tadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari kalau sudah meninggal wafat harta kekayaan kita tidak digunakan untuk agama sekurang-kurang yang kita bisa amal tadi bisa mobil misalnya sekurang-kurangnya kita gunakan untuk da'wah karena bisa kita berda'wah dana fasilitasnya kita sarananya kita ini bawa ambil guru ini ambil habib ini ambil untuk ke majelis ta'lim kalau perlu lagi orang-orang yang jauh-jauh ini sediakan mobil kapal kelotok ini untuk mereka-mereka yang ada bisik kapal kelotok ini supaya mereka umpat ke majelis sediakan lebih-lebih lagi itu jasanya untuk akhirat karena dunia setumatnya habis dunia setumat habis jadi ambulan ambulan di kiaw sampai di simpang tiga mogok pulang ambulannya bos batubara mogok ambulan mati padahal mobil mewah ada nah ini itu sudah memang kejadian kenyataan fakta nah itulah harta hanya sementara di dunia tapi tidak bisa untuk akhirat kalau kita tidak gunakan untuk akhirat dunia aja dunia aja nah tapi itulah yang disebut Nabi kita s.a.w hujibatil jannah bil makari wahujibatil naru bis syahwat kata Nabi sorga itu tertutup terhijab terdinding bis syahwat dengan syahwat nafsu nah ini nafsu aja kalau kita harta banyak numpuk kadang mau dibariakan kadang mau disodokahkan kadang mau diimpakan nafsu menahannya jadi sorga seolah-olah memang tertutup kata Nabi buat orang-orang seperti ini hujibatil jannah bil apa bil makari hujibatil nar bis syahwat sorga tertutup dengan apa yang tidak disukainya jadi kata ketujuh hartanya ketujuh menyumbangkannya kata ketujuh harta disenangi tapi disumbangkan kata nah itu sorga seolah-olah tertutup padahal masjid salim terbuka lurus jalannya untuk ke sorga masjid terbuka lebar luas untuk ke sorga kita beramal disana tapi jarang ada orang karena dipungut bayaran masjid 24 jam dibuka siapa saja sembayang silahkan adalah dipungut oleh kaum masjid siapa masuk Nabi Barat sembayang 10 ribu 10 ribu 10 ribu ada ada kaumnya ampihi laporakan non camat ampihi ada minta-minta celengan itu sukarela membari-mbari kadak-kadak itu banyak di celenginya di celengan tuh lihat jumat lewat masjid kasihan kena membangun kasihan masjid nak nukar tikar karpet nak mengganti nang hanyar celengan tiap jumat lewat di celenginya aja celengan lewat aja ngarnyakin celengan celenginya aja bongol dan padahal tuh seribu 5 ribu yang dibuat tadi itu sangat bermanfaat buat pembangunan andil masyarakat yang dipandang oleh Allah ikhlasnya biarkan ada banyak seribu 2 ribu 5 ribu tapi itu kumpul minggu depan ada pulang kita kumpul kawan nukar tehal kawan nukar karpet nukar ambal itu masyarakat pahalanya apa kada usah dihitung lagi pahala udah menuntuk ibadah ikhlas yang dipandang Allah biar sedikit tapi ikhlas dengan sedikit ikhlas Allah ridho memandangnya bisa aja itu penyebab kita masuk surga dengan seribu dua ribu karena ikhlas Allah ridho kesokan Tuhan ada yang ada ikhlas biar banyak tapi ada ikhlas buka dompet jelengan lewat nang habang diambilnya 100 ribu banyak nih 100 ribu paling kenal duit 100 ribu tapi dikibarakannya dulu pamer ini ke atas surga kibak-kibak orang melihat orang sukih dengan duit 100 ribu membantu orang 5 ribu 1 ribu 100 tapi dikibarakannya di atas apa ini ria pamer minta dilihat anak amal Allah murka Allah kada ridho wujud Tuhan pamer minta dilihat ambil pahalanya dengan orang yang kau pamer yang kau ria sedangkan memberi pahala siapa Allah di akhirat tidak ada makhluk lain siapa mengambil pahalanya Allah menolak kata ambil orang yang muria di masjid di masjid yang angkat angkat ini yang 2000-2000 malah supannya menutupi pulang digulung tutup masuk besok Allah seribu kada menampakkan duitnya diganggam masuk ini kebanyakan hati-hati banyak lalu pamer ria padahal Allah marah Allah murka makanya mengaji menuntut jadi penyakit hati itu diantaranya ria malahan ria itu disebut syirkul asgar syirik kecil ria karena ke dalam Allah kita disuruh ibadah pun mengabdi pun kepada Allah satu-satunya tidak boleh ada syirik tidak ada syirik kepada Allah sekecil apapun nah jadi harus ikhlas jadi bos menyebabkan ikhlas biar sedikit ikhlas tapi lebih baik lagi banyak ikhlas banyak ikhlas lebih baik adanya kadang mengharap sesuatu kadang pamer kepada sesuatu bahkan hanya menyembunyikan jolong laun penitian masjid laun ke masjid bapadah jangan disebut karena aku nih 100 juta untuk masjid jangan disambat karena aku nih majelis 100 juta jangan disambat karena aku sudah sambat aja hamba Allah Allah jangan tahu itu lebih baik lebih bagus karena Allah akan memberinya bukan manusia kita sempat di hadapan manusia manusia akan membantu kita juga akan mengganjar memberi pahala juga tapi yang memberi pahala Allah sudah ini hamba Allah selesai nah ini najib pertama sadaqatin jariyah nangka dua aw ilmin yuntafa'ubihi atau ilmu yang diambil manfaat daripadanya ada kita mengaji nuntut ilmu sekolah kalau dapat ilmu sampaikan lagi ke masyarakat selama masyarakat mengambalkan ilmunya memakai ilmunya mati yang menyampaikan ilmu tadi dia terus mengalir pahalanya ke kuburnya dapat terus itu pahala selagi orang itu mengamalkan ilmunya nah ini untungnya orang yang berilmu mengajar di sekolah di pondok pesantren madrasah majlis taklim mengalir itu ilmu walaupun dia sudah meninggal pahala tetap dapat nah ini untungnya maka dari itu anak kita turunan kita sekolahkan dia di agama jangan hanya melulu umum kalau di dilarang kalau di tengah sekolah umum tapi agama lebih utama jangan hanya umum kasihan ini kalau di agama kalau di hukum ini seandainya bisukan umum nah siang masukkan di agama seandainya siang ada umumnya pagi agama di pondok misalnya nah sudah kalau lagi sudah majlis datangnya lambat sudah kalau lagi sudah kawin sobranakan apa ini anak sekolahan sobran majlis ada majlis jadi mana majlis majlis datangnya majlis nambah ilmu nambah ilmu datang kita ke majlis jadi langkahan langkahan kaki kita jadi catat bi kulli khutwatin hasanah setiap satu langkah kaki kita mendapatkan satu kebaikan dihapus satu kejahatan kesalahan dosa itu untungnya belum lagi kita duduk mendengarkan manfaat ilmu nah inilah nah itu bagi orang yang terbuka hatinya dapat hidayah petunjuk dia akan mudah menjalankannya yang ketiga kata nabi tadi yang kada putus amalnya wala din solihin yad'u'lahu anak yang solih mendoakannya jadi ada bisi anak solih anak yang baik abahnya meninggal mamahnya meninggal keluarga meninggal dia doakan ya ini seperti sekarang ini kita mahauli kadang anak mahauli abah murid mahauli guru termasuk murid yang bakti anak yang bakti mahauli abahnya sampai 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 kadang yakin jangan kadang yakin doa hawl bacaan hawl tahlil hawl yasin yang kita baca quran kita baca sampai karena yang menyampaikan awl lain tukang pos lain untuk tukang pos yang menyampaikan bisa jangan sampai surat kita kirim surat yasin surat surat al quran mereka kirim surat melalui tukang pos manusia kalau tukang pos menyampaikan bisa kadang sampai kenapa kadang sampai mencari alamat kadang jelas putar putar sana takun nah kadang ini sebelah sana takun sana lagi muyak tukang pos buangnya ke baju muyak mendajah bulik-bulik sejap menyampaikan kadang sampai ini sana sana sini buangnya nah kadang sampai alamatnya kadang jelas alamat palsu ayu tinting alamat palsu itu tapi kalau Allah menyampaikan surat yasin kita al quran kita bacaan kita berdoa oleh Allah minta disampaikan kemana kemana ila arwah nah ruh siapa-siapa yang kita sambat itu minta sampaikannya lawan Allah Allah yang menyampaikan pasti sampai karena Allah maha kuasa dan Nabi yang menyuruh Nabi ini yang berucap ini Nabi Nabi berucap melalui hawa nafsunya tapi melalui wahyu wahyu dari Allah pada Nabi kita jadi apa yang disampaikan Nabi masalah tadi kita berarwahan ini ada dasarnya ada hadisnya kadang satu hari dua hari tiga hari betul tujuh hari menyalawi empat puluh menyalatus kemudian haul jangan kalah orang corona corona tidak ada juga tiga hari sebelumnya itu kan PPKM bertambah pulang tujuh hari pulang cabut lagi eh tambah lagi menyalawi juga corona selaui hari selaui hari empat puluh hari lagi akhirnya menyalatus ini mah haul jangan kalah long corona meninggal haul ikutan jadi banyak yang ada maha uli kuitan banyak yang ada di kuburan kuitan ada yang ada tahu kuburannya lalu banyak kubur sudah hilang sudah menjerahi lagi kuburan kuitan apalagi anaknya mabuk teler pulang melem saja gawian sampai ke kuburan kuitan deranjahnya mesan patah mesan kuitan rabah pas muhanya terseruduk di mesan sekali mabuk jalap astagfirullah abah hunda tulisannya abah hunda rupanya raja tahu kuburan di situ gara-gara mabuk terujuk patah untung ada mati untung Allah berikan petunjuk sadarnya di situ terujuk mesan kuitan lanjut kita ambil pelajaran haul pada hari ini bagulitas kumpul yang luar biasa dihauli kita ambil etibar pelajaran apakah kita mati karena dihauli juaka kadakah diingat oleh keluarga juaka kadakah anak kita mengingat juaka kadakah namun anak soleh pasti dia ingat mati kita dia membecahkan yasir dia ziarah kubur kita nah ini kalau kita menyokolahkan anak di agama timunnya kadak kadak diheraninya yang dirujuk tadi ini kehidupan kita di dunia hanya sementara sementara yang kekal abadi akhirat jangan sampai kita menyesal dalam kehidupan sehari-hari sudah meninggal baru menyesal itu sudah digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran kata Tuhan dalam Al-Quran apa hatta iza jاء ahadahumul mautu kala rabbir ji'uni la'alli amalu salihan fima taruktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa miwara'ihim barzakhun ila yaum yub'athun ini Allah menggambarkan orang yang menyesal hidup di dunianya tidak pernah beramal salih lalu meninggal jar Tuhan hatta iza jاء ahadahumul mautu sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang diantara kamu kala rabbir ji'uni langsung dia berteriak setelah wafat setelah dicabut nyawanya keluar daripada badannya dia berteriak kepada Allah ya Allah ya Rabb irji'uni kembalikan ulun bulikakan ulun ruh masuk akan pulang anak hidup laginya kenapa la'alli a'malu solihan ulun hendak beramal solih ya Allah fima taroktuh na'ulun waktu di dunia tetinggal kada beramal solih orang ke masjid ulun kada ke masjid orang ke majlis ulun kada ke majlis orang kesekolahan ulun kada sekolah orang bersodaqoh ulun kada pernah bersodaqoh duit banyak tapi kada ingat di diri mati dicabut Tuhan ruhnya langsung berkuryak ya Allah bulikakan pulang ulun bakmal solih menyesal artinya apa jawab Tuhan kalla sekali tidak artinya Tuhan kadahakun membulikakan ruhnya soal membulikakan mudah saja bagi Allah jasad sudah ada tinggal ambil ruh malakal maut lagi malakal maut hidup akan pulang mudah saja asalnya kita ada abah laun mama belum kawin dimana kita abah laun mama belum kawin kita dimana waktu itu siapa tahu ada dimana kita setelah kawin abah laun mama timbul ada dalam parut mama timbul lahir kehendak Allah apalagi sudah mati jadi ada bendanya jasadnya ada tinggal memasuhakan jadi ruh hidup mudah bagi Allah tapi Allah kadahakun membulikakan kalla kata Tuhan tidak sekali-kali tidak jika bahasa banjar Tuhan nyamannya muha anak minta bulikakan pulang nyamannya muha waktu hidup kemana gara waktu hidup dibari masa dibari umur berapa puluh tahun hidup anak sampai empat puluh lima puluh tahun enam puluh tahun anak tujuh puluh tahun waktu hidup kemana kata Tuhan orang ke majelis kemana sorong orang sembahyangan sorong kan sembahyang kemana kata ingat diri orang duit banyak kemana orang pada-padanya membantu masjid bantu majelis kemana Tuhan kala kata tidak tidak memberikan itu bahasa kasarnya Tuhan tidak tidak memberikan apa disebut Tuhan inna kalimatun wako iluha itu bahasa basi jangan adanya membuang liur basi tidak 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 memberikan di depannya ada barzah menunggu kubur disitu dinampakkan Tuhan siksaan makanya yang nak minta mulikakan karena siksa dinampakkan Tuhan dikuburannya karena ini bukan orang amal soleh makanya memangsar nak minta mulikakan karena kita di dunia ini disuruh Tuhan untuk ibadah aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada aku tujuan Allah menciptakan kita manusia dan jin ini untuk ibadah makanya Allah memerintahkan kepada Nabi kita waktu Isra Merat ini sembahyang 50 waktu 50 waktu kalau disuruh tapi kenyataan yang kita laksanakan sekarang 5 waktu nah ini ada hikmahnya rahmatnya Allah kepada Nabi dan umat diringankan Tuhan tapi pahala tetap 50 kalau kita gawi 5 waktu ini pahala tetap 50 kalau dikurangi Tuhan cuma gawian saja bukurang karena tujuan Tuhan menciptakan jin manusia untuk ibadah makanya Tuhan suruh pertama 50 kali supaya keredar urusan dunia urusan akhirat sujud sembahyang ibadah coba bayangkan mau urus batu bara karena kawah kenapa 50 waktu sempit sedikit pada waktu sembahyang habis itu duduk sembahyang bisa kan kalau duduk 50 waktu 24 jam bagi 50 24 menit kurang lebih 24 menit namun 24 menit berjambah ke masjid maghrib terjauh sedikit rumah 5 menit ke masjid saja sudah sembahyang 5 menit 10 sudah bu widit 5 menit 15 sudah sembahyang sunat dua rangka 5 menit 20 sudah tinggal 4 menit pulik ke rumah di pelatar jahannya naik belum mengetok rumah dikuryaki bilal Allahuakbar Allahuakbar sembahyang pulang untung sembahyang seperti tadi pulik pulang ke rumah di muka rumah jahannya mengetok jadi mengetok lagi bilal berkuryak pulang Allahuakbar Allahuakbar sembahyang pulang 50 waktu bilalnya kalau bulikan nguti emek Allah boleh karena sempat sempat bang boleh tugasnya paksa nguti sampai ke rumah kuryakinya pulang bayangan pulang seandainya seandainya terjadi itu 50 waktu diterima Rasulullah ibadah saja kita karena keurusan dunia tapi karena rahmat Allah dengan Nabi dan umat kasih sayang Tuhan diringankan 5 waktu tapi itulah kita tadi setelah diringankan lalu lalai lupa waktu terbuang banyak 5 menit sembahyang kita sekali 5 waktu berarti 25 menit saja sisanya mana 23 jam lebih sisanya kita gunakan untuk apa nah munka dan nambah ibadah yang lain bangun tengah malam kobliah badia sunat sunat yang lain tambah lagi beramal amal lain untuk ke majelis jangan sia-siakan waktu terbuang tadi seperti itu sudah ringan diringankan lalu kita lupa daratan nah inilah kadang-kadang umat di akhir zaman ini padahal sudah diringankan tadi syukur syukur kita tambah lagi pengabdian kepada Allah jangan sampai lupa lalai nang lima ini pun ada jenang kada mau sembahyang sudah ringan seringan-ringannya ada jenang belang kambingan sembahyang wayah sembahyang wayah kada punya rajin sembahyang punya kada beranai belang kambingan itu apalagi belang macan banget lagi sembahyangnya ada yang tamat lalu sembahyang baginya lagi sudah ringan tamat sembahyang dulu rajin ke masjid berjamaah kelenggar takut guru kenapa timbul lagi lawasnya kita lihat tamat jawabannya tamat saja sasat itu takaji ilmu sasat bila tamat sembahyang nabi sampai akhir hayat meninggal nabi kita sampai akhir hayat sakit keras nabi tetap sholat berjamaah lawan para sahabat nah di masjid nah inilah jadi kita harus ingat jangan sampai kita celaka dunia akhirat jangan sampai kita sesat di akhir zaman ini dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat berkat guru kita hawl guru sekumpul abah guru mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau juga nantinya di akhirat dan mudah-mudahan berkat isra me'rat nabi s.a.w. ini dapat kita memiliki manfaat hikmahnya dan juga mudah-mudahan berkat cinta kita kepada nabi Muhammad mendapat syafaat beliau nantinya di hari kiamat amin Allahumma amin akhirul kalam mohon maaf yang sebesarnya kalau ada kata salah khilaf yang terkenan di hati bapak ibu sekalian tidak ada tujuan lain untuk menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya di akhir zaman wa billahi taufiq wal hidayah wa rizwa wal inayah wallahul mu'afiq ila uqamil tarik walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh